Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah printer HP LaserJet P1102 Dan tutorial ini bisa diterapkan atau berlaku untuk printer HP LaserJet seri lainnya Hasilnya, keluarnya hasilnya kotor, berbayang Oke kita coba buat print ya Hasil printnya seperti ini, ini kotor Kotor Terus ini double Tulisan ini double Kotor, berbayang, sini juga kotor Menurut pengalaman yang pernah, yang sering saya dapatkan ya Dari beberapa kali service Penyebab seperti ini, bisa karena pembuangan penuh Bisa karena wapernya yang sudah waktunya ganti Atau sudah lemah Sekarang kita coba ambil cartridge-nya Kita lepas cartridge-nya Nah, ini kotor Seperti ini kotor Nah, seperti ini kotor Kotor parah Terus drumnya juga kotor Nah, ini kotor Kita coba bongkar ya Sebelumnya ini saya bersihkan dulu Oke, kita cari koran Untuk alasnya, biar tunernya nggak kemana-mana Tutup dulu ini Biar agak luas Mejanya Oke Kita alasi Kita Lihat cartridge-nya Kita bongkar Nah, ini ada pair-nya Jangan sampai hilang Kita lepas Nah, ini kayaknya tunernya sudah mau habis Nanti Kabari orangnya Ya Apakah mau di refill sekalian Atau nggak Nah, ini kotor seperti ini Ini Nah Ini pembuangan sudah penuh Pembuangannya sudah penuh Tinggal bersihkan aja Penyebabnya biasanya gitu Kita Lepas Ini Kita bersihkan Kotor Karena ini Pembuangannya sudah nggak bisa masuk lagi Nah Sudah full Kita bersihkan Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini ini ada laba-laba ini bikin kotor drum eh bikin kotor printer ini terus ini juga kita berikan ini dibersihkan pakai alkohol pakai alkohol 75% kalau bisa saya cukup basah aja ya jangan terlalu basah nah ini sudah lemah juga bisa lemah biasanya sudah mulai melengkung bahasa Indonesia jangan sampai jumpa selamat menikmati udah ini sekarang kita bersihkan PCRnya kalau PCR jangan dibersihkan pakai alkohol pakai kapas biasa saja ini bersihkan jangan di tekan ya dibersihkan aja biasa udah harus ini drum jangan berisihkan pakai sisanya tadi drum juga dibersihkan pakai alkohol bisa nah ini drumnya sudah garis nanti pengaruh dihasil juga bisa ya hasilnya kurang tajam atau bergaris tabsi pisu oke kita tunggu kering ya kita tunggu kering kita rakit kembali kita coba ini kalau kita lihat kayaknya sudah mulai mau habis genernya ini kotor ya kotor sudah mulai mau habis nanti tinggal dikabari mau direfail sekalian apa enggak kalau terpilih kita lihat oh ya video cara refillnya sudah ada ya cara refill printer HP laser set sudah saja silahkan dicari kalau bingung cara mencarinya memukannya silahkan tonton di akhir video ada cara mencari video saya dengan cepat ya kita tunggu kering terakhir kondisi yang ini tadi juga dibersihkan ya oke udah udah kering ini dipasang terus prob terus prob ini tepat pembuangannya di dalam sini ini wiper oke oke ini kalau habis dikasih alkohol atau dibersihkan sampai bersih tadi ini harus dikasih pelicin ya pakai serbuk khusus atau pakai bekas tuner juga bisa ya biar nanti drumnya nggak pecah nah gini ya ya tuner tipis saja tuner tipis ya cukup biar eh wipernya ketika dapat drum nanti nggak pecah biasanya short ya terus ini dipasang terus ini dipasang terus sekarang gramnya dikasih tuner tipis juga ya biar eh tidak serot kalau serot tidak bisa muter nanti kalau resiko terparah nanti bebernya sobek bisa dipecah oke kita rakit ini kita refill sekalian nanti ya tapi kabar dulu kita refill sekalian apa enggak oke 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 airnya diluruskan Oke kita beres ini dulu kita pasang ini kita coba buat print kalau sebelumnya tadi seperti ini ya kotor ini ya setelah kita bersihkan apakah masih kotor kita coba ah coba buat S-Prim hasilnya sudah bersih tidak berbayang lagi ya ini kalau pengen hitam ya direfill pakai tuner yang bagus diganti drumnya soalnya drumnya tadi sudah mulai tipis dan bergaris lecet-lecet ini sudah bersih sebelumnya tadi ini ya kotor nah ini sudah bersih jadi seperti itu tutorial kali ini printer HP Laser Z P1102 hasil kotor hasil print text berbayang double ya semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih